PEMBICARA 1 Bali, sebuah pulau yang indah dan penuh dengan budaya yang kaya, adalah rumah bagi kerajaan Gel-Gel, salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan wilayah kekuasaan yang mencakup seluruh Bali, Lombok, hingga Sumbawa, Gel-Gel adalah pilar penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Kerajaan Gel-Gel didirikan dengan inspirasi dari Kerajaan Majapahit dan perpaduan budaya antara Bali Hindu dan Bali Aga. Puncaknya, Kerajaan Gel-Gel menjadi kerajaan bawahan Kerajaan Majapahit yang mengharuskan mereka menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan yang diterapkan di Pulau Jawa, dikenal sebagai Manawesasana. Sistem ini mengakar dalam ajaran agama Hindu, di mana Raja memiliki otoritas tertinggi dalam kerajaan. Dewan penasehat yang dikenal sebagai Rakrian Mahamantri, memainkan peran penting dalam pemerintahan, membantu Raja dalam mengelola kerajaan. Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh seperti Rakrian Mahamantri Ihino, Rakrian Mahamantri Ihalu, dan Rakrian Mahamantri Isirikan. Namun, pengambilan keputusan sebenarnya dilakukan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantri Ripakirakiran. Dewan ini terdiri dari anggota seperti Rakrian Mapatih, Rakrian Demung, Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Pusat pemerintahan kerajaan Gel-Gel terletak di desa Gel-Gel, yang menjadi pusat kebijakan dan kebudayaan. Di bawah pemerintahan Gel-Gel, terjadi perkembangan yang signifikan dalam stratifikasi sosial masyarakat Bali. Masyarakatnya dibagi menjadi dua kelompok utama, Bali Hindu, yang adalah keturunan rakyat Kerajaan Majapahit, dan Bali Aga, yang adalah masyarakat pribumi. Sistem kasta wangsa hanya diterapkan pada masyarakat Bali Hindu, sedangkan Bali Aga dianggap sebagai orang biasa tanpa hak untuk membentuk wangsa. Namun, pemerintahan yang kuat ini tidak hanya mempengaruhi Bali, Gel-Gel juga meluas hingga ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang membawa mereka ke dalam hubungan politik dengan berbagai suku Nusantara, seperti suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasak. Bali, Pulau Surga di tengah-tengah samudera Hindia, menyimpan sejarah yang memikat tentang Kerajaan Gel-Gel, sebuah sejarah yang dijelaskan dalam kronik tradisional, seperti, Babat Dalem, memberikan kita gambaran tentang dinasti dan pemuasaannya yang luas. Menurut teks-teks tersebut, penaklukan Bali Hindu oleh Kerajaan Majapahit diikuti oleh pendirian dinasti di Samprangan, yang terletak di dekat pusat Kerajaan Bedulu. Hal ini terjadi selama masa pemerintahan Majapahit Gajah Mada, sekitar tahun 1364 Masehi. Sri Aji Kresna Kepakisan menjadi pemuasa pertama di Samprangan, tetapi kekuasaannya menjadi merosot ketika putranya, Dalem Ketut, mendirikan kursi Kerajaan baru di Gel-Gel. Ketidakcocokan dalam kronologi menjadi tantangan dalam memahami sejarah ini. Meskipun pemuasa Majapahit, Hayam Wuruk, meninggal pada tahun 1389, keruntuhan Majapahit baru terjadi pada awal abad ke-16, ini menimbulkan pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara periode tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Gel-Gel adalah pemerintahan yang kuat di Bali pada abad ke-16. Dalam Batu Renggong, Putra Dewa Ketut, memerintah pada pertengahan abad tersebut, ia menjalin hubungan yang erat dengan seorang Brahmana bijak bernama Nir Arta, yang melarikan diri dari kerusuhan di Jawa. Keduanya berkontribusi pada perkembangan sastra dan budaya Bali. Di bawah pemerintahan dalam Batu Renggong, wilayah kekuasaan Gel-Gel diperluas hingga mencakup Lombok dan Sumbawa. Namun, setelah kematiannya, pemerintahan menjadi bermasalah. Dalam Bekung, Putra Dalam Batu Renggong, menghadapi pemberontakan bangsawan istana dan kekalahan militer melawan kerajaan Jawa Pasuruan. Kondisi ini berlangsung hingga pemerintahan Dalam Seganing, yang sukses dan relatif stabil. Namun, persisnya tanggal kematiannya masih menjadi perdebatan sejarah. Dalam Dimade, Putra Dalam Seganing, menghadapi kegagalan ekspedisi militer melawan Mataram, di masa tuanya, ia kehilangan kekuasaan dari menteri utamanya, Anglura Agung. Sumber Belanda dan Portugis menegaskan keberadaan kerajaan yang kuat di abad ke-16 dan 17 Masehi, dengan Gel-Gel mempertahankan kepentingan di Lombok dan Sumbawa. Belanda pertama kali tiba di Bali pada tahun 1597 dan menjalin hubungan persahabatan dengan pemuasa Gel-Gel. Sejarah Bali dalam laporan Eropa menggambarkan pulau ini sebagai daerah padat penduduk dengan produksi pertanian yang maju. Perdagangan lada dan kain kapas melalui pedagan di pantai utara Jawa menjadi tulang punggung ekonomi pulau ini pada awal abad ke-17. Kerajaan Gel-Gel adalah bagian dari misteri sejarah Bali yang masih menanti untuk diungkap sepenuhnya. Jejak-jejaknya yang penuh warna menghadirkan tantangan bagi para sejarawan untuk menggali lebih dalam dalam sejarah yang telah lama terkubur. Meskipun mencapai puncak kejayaan di masa lalu, kerajaan ini mengalami kemunduran yang akhirnya membawanya ke ujung kepunahan. Ketika Dalem Muatu Renggong memerintah antara tahun 1460 hingga 1550, kerajaan Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya. Namun, perebutan wilayah oleh kerajaan-kerajaan di luar pulau Bali menyebabkan pengikut-pengikut Gel-Gel mulai memisahkan diri. Setelah Dalem Seganing naik tahta pada tahun 1605, wilayah kerajaan Gel-Gel satu persatu diseran dan direbut oleh kerajaan lain, Kesultanan Goa. Misalnya, merebut Pulau Sumba pada tahun 1633 dan menyerang Pulau Lombok pada tahun 1640. Pada tahun 1651, Ki Agung Maruti memberontak dan merebut kekuasaan di kerajaan Gel-Gel, keraja Dalem di Made beserta beberapa bangsawan yang mendukungnya mengungsi ke desa Guliang. Pada tahun 1686, Dewa Agung Jambe menyerang Maruti. Pada tahun 1687, Maruti akhirnya dikalahkan, dan Dewa Agung Jambe mendirikan kerajaan Klungkung dengan pusat pemerintahannya berada di Klungkung. Kerajaan Gel-Gel diduga sebagai negara fasal di bawah Majapahit antara tahun 1343 hingga 1527, beberapa raja terkenal dari Gel-Gel antara lain. Dalam Samperangan, Abad ke-14 atau sekitar tahun 1502. Dalam Ketut, juga dikenal sebagai Dalam Ketut Nelesir, abad ke-14 atau sekitar tahun 1520. Dalam Batu Renggong, tahun 1520 sampai tahun 1558. Dalam Bekung, sekitar tahun 1558 sampai tahun 1578 atau 1630-an. Dalam Sagening, tahun 1580 sampai tahun 1623 atau 1650. Dalam Dimade, tahun 1623 sampai tahun 1642 atau tahun 1655 sampai tahun 1665. Dewa Pacekan, tahun 1642 sampai tahun 1650. Posisi tidak jelas, Dewa Cawu, 1651, 1655, wafat 1673. Posisi tidak jelas. Igusti Agum Maruti, Perebutan Kekuasaan, Pemberontakan Maruti, tahun 1665 sampai 31 Oktober tahun 1686. Pemberontakan Maruti menyebabkan keruntuhan kerajaan Gel-Gel, dan pemerintahan berikutnya dipindahkan ke Kelungkung di bawah Dewa Agung Jam B1. Sejarah Gel-Gel yang penuh dengan intrik politik, peran, dan pemberontakan adalah salah satu bab yang menarik dalam perjalanan Bali yang terus berlanjut hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!